Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya oh iya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like dan komen, oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama di ledek Dewi Persik, kata Saipul Jamil, aku tidak akan membalas Saipul Jamil menjadi perbincangan hangat lantaran tersebarnya video saat dirinya diamankan oleh kepolisian atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dia pun menjalani serangkaian pemeriksaan, berdasarkan hasil tes urin dan pemeriksaan rambut mantan suami Dewi Persik itu bersih dari narkoba sehingga dia pun kini telah dipulangkan video penangkapannya yang viral itu pun sempat memancing reaksi dari netizen hingga mantan istrinya Dewi Persik hingga menyinggung soal karma Saipul Jamil pun tak ingin ambil pusing dengan nyinyiran tersebut menurutnya yang terpenting dirinya sudah terbukti negatif narkoba sehingga tak harus menuai karma yang dimaksud kalau karma kan aku pelaku ya, aku bukan pelaku hanya aku cuma dicurigai, kan negatif ya, kalau karma itu aku memakai berarti kan dia sudah salah ujar Saipul Jamil dikutip dari kanal Intense Investigasi, Selasa, tanggal 8 Januari tahun 2024 Saipul juga mengaku tak akan membalas komentar pedas yang mengarah kepadanya dan hanya bisa mendoakan yang terbaik pasalnya, Dewi Persik pernah menjadi sosok yang mendampinginya selama menjalani kehidupan pernikahan tapi aku tidak akan membalas, aku hanya mendoakan semoga Allah membersihkan hatinya ya soalnya biar bagaimanapun walaupun nyinyir begitu dia tetap pernah ada di hati saya dia pernah ada di hidup saya, sambungnya saat ini dirinya hanya akan fokus kepada karirnya dan terus berusaha untuk mengembalikan kepercayaan publik kepadanya ya sudah biarkan, yang penting sekarang saya fokus dengan karir saya ya kan memberikan kepercayaan lagi ke publik bahwa saya benar-benar bukan pengguna narkoba dalam bentuk apapun saya bebas dicek secara urin juga secara rambut jadi nyinyiran dia terbantahkan kecuali kalau saya dimasukin ke sel baru itu karma gitu kan jadi ya biarkan saja, pungkasnya Saipul Jamil menceritakan momen ketika dirinya diperiksa polisi buntut kasus narkoba asistennya Stephen Arthur Ristiadi di Polsektambora, Jakarta Barat selama menjalani pemeriksaan, Saipul Jamil mengaku tak bisa tidur nyenyak selama 3 malam meski tidak ditempatkan di sel bersama narapidana lain saya terus terang selama pemeriksaan ini tidurnya di ruang penyidik, jadi gak bisa tidur udah duduk aja begitu, kata Saipul Jamil di Polsektambora, Jakarta Barat, belum lama ini pria 43 tahun itu pun berusaha tegar menghadapi proses hukum yang tengah berjalan namun, berkat dukungan keluarga dan kerabat, Saipul Jamil semakin optimis jika dirinya bakal dibebaskan cuma Alhamdulillah, banyak temen-temen disini yang kasih support kebetulan saya orang Islam, saya bisa salat 5 waktu lanjutnya, kini, Saipul telah resmi dikembalikan ke keluarga usai dipastikan tak memiliki kaitan dengan kasus asistennya hasil tes urin dan rambut yang telah dilakukan juga dinyatakan negatif narkoba Alhamdulillah, capek itu terbayar hari ini, saya bisa bebas saya memang bener-bener bersih dari penyalahgunaan narkoba, tandasnya selamat menikmati